Intro Hai cu, welcome back to my youtube channel Nah kali ini aku akan membacakan cerita tentang Mitos larangan saat keluar pas azan maghrib Kok bisa gitu guys? Kita simak di penjelasan ini Nah menurut mitosnya, jika ada seseorang yang pergi saat azan maghrib Untuk keluar rumah, dipercaya orang tersebut nantinya akan diculik oleh makhluk halus Uh serem guys Pada waktu ini, makhluk yang sering dijumpai adalah makhluk Wewe Gumbel Ia adalah makhluk halus yang sangat senang sekali menculik anak-anak yang keluar pada saat azan maghrib Karena pada waktu ini adalah pergantian dari sore menuju malam hari Malam hari merupakan waktunya para makhluk halus bergentayangan Keliling rumah kalian Selain hal tersebut, lalu mitos apa saja yang berhubungan dengan azan maghrib Dilansir dari berbagai sumber, sebenarnya mitos ini memiliki tujuan tersendiri Yaitu membuat orang-orang untuk tetap berada di rumah Karena orang-orang yang bekerja seharian pada waktu ini akan merasa lelah Ini penjelasan logisnya ya guys Nah menurut mitos, jika kalian nekat keluar pada saat azan maghrib, nantinya anda akan tersesat Bahkan jika anda mengenali wilayah tersebut, anda nanti akan merasa kebingungan Mitos yang satu ini bisa dijelaskan dengan logis Penjelasannya sebenarnya sederhana Pada waktu maghrib ini, kondisi sekitar sudah mulai gelap Karena tidak adanya matahari Nah itu dia penjelasan dari saya soal azan maghrib atau waktu sore Jadi penjelasan orang-orang terdahulu sebenarnya bisa dijelaskan dengan logis Ya seperti tadi yang aku jelasin See you Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya juga ya Karena gratis Sub indo by broth3rmax